Kitab Amsal, Pasal 7 Peringatan terhadap pezinah Turutilah nasihatku anakku Peganglah selalu nasihat itu dan camkanlah dalam hatimu Taatlah kepadaku dan engkau akan hidup Jagalah perkataanku sebagai milikmu yang paling berharga Tuliskanlah perkataanku itu dan simpanlah baik-baik dalam lubuk hatimu Jadikanlah kebijaksanaan sebagai kekasihmu dan sebagai anggota keluargamu yang sangat akrab Biarlah kebijaksanaan menjauhkan engkau dari pelacur dan cumbu rayunya Pada suatu hari, aku memandang keluar jendela rumahku dan aku melihat seorang anak muda yang belum berpengalaman dan tidak berakal budi berjalan pada sore hari ke rumah seorang perempuan pelacur Perempuan itu mendekati dia dengan berani bermulut manis dan mengenakan pakaian yang merangsang Ia adalah pelacur murahan yang sering kelihatan berkeliaran di sudut-sudut jalan dan di pasar-pasar untuk menawarkan diri kepada setiap laki-laki Ia merangkul anak muda itu dan menciumnya dan dengan tebal muka ia berkata Di rumahku telah tersedia banyak makanan yang lezat Aku baru saja keluar hendak mencari engkau dan untunglah engkau sudah ada di sini Ranjangku sudah kututupi dengan lenan yang paling halus dari Mesir yang indah berwarna-warni dan sudah kuharumkan dengan mur, gaharu, dan kayu manis Marilah kita bercinta-cintaan sampai pagi Karena suamiku sedang pergi jauh Ia membawa banyak uang dan tidak akan pulang selama beberapa hari Demikianlah bujuknya anak muda itu dengan kata-kata manis dengan cumbu rayu sampai anak muda itu menyerah kepadanya Anak muda itu tidak dapat melawan bujukannya Ia mengikuti perempuan itu seperti lembu yang dibawa ke pembantaian atau seperti rusa jantan yang masuk perangkap dan sedang menantikan datangnya anak panah maut yang akan menembus hatinya Ia seperti burung yang terbang ke dalam jaring dan tidak mengetahui nasib apa yang sedang menantikannya Dengarkanlah aku, hai anak-anak muda dan turutilah nasihatku Janganlah membiarkan dirimu dikuasai oleh hawa napsumu Janganlah memikirkan perempuan itu Jangan dekat-dekat kepadanya Jauhilah jalan-jalannya supaya jangan engkau tergoda olehnya Karena ia telah menyebabkan jatuhnya banyak orang Banyak laki-laki telah menjadi korbannya Rumahnya adalah jalan ke neraka yang membawa orang kepada maut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!